Hai keren ya Nah teman-teman saat ini kita berada di depan Gapura menuju wisata alam Bukit Bangkira ya teman-teman saat ini kita berada di rumah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman kembali lagi di channel Nengkot Pasir bagaimana kabarnya mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat Amin Nah teman-teman saat ini kami berada di depan bendungan ya Semoy sepaku dan kalau kita lihat teman-teman ini sudah jadi ya tulisan bagian depan bendungan Semoy sepaku yang bermotif batik-batik ya Nah kemudian yang di sana tulisannya selamat datang di apa ya teman-teman bisa lihat di belakang selamat datang di proyek pembangunan bendungan sepaku semua teman-teman nah ini bagian depan teman-teman nah posisi tulisannya tepat di pinggir jalan ya teman-teman kalau kita lihat yang belakang saya ke arah titik 0 Ika Nusantara atau ke arah petung ya Nah kemudian yang sini ke arah kilo 38 teman-teman atau Samboja Coba kita lihat dulu teman-teman ya nah mantep ya keren ya mantep kita lanjutkan perjalanan lagi teman-teman karena kita tidak masuk ke dalam ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman kembali lagi di channel Nekuat Pasir bagaimana kabarnya mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat Amin Oh ya teman-teman di tanah pasir ataupun di wilayah Ika Nusantara jika teman-teman mendapatkan kata sapaan dengan kata-kata isekabartaka maka teman-teman bisa menjawab kabar buen yang mana arti dari isekabartaka adalah apa kabarnya sedangkan kabar buen adalah kabar baik teman-teman perlu diketahui bahwa bahasa ini adalah bahasa pasir teman-teman yang sering digunakan sebagai kata sapaan nah teman-teman setelah kita melihat gapura bagian depan bendungan sepaku semoy selanjutnya saya ingin mengajak teman-teman untuk melanjutkan perjalanan kembali yaitu untuk melihat kondisi saat ini gapura perbatasan penajam pasir utara teman-teman dan juga untuk melihat gapura masuk ke tempat wisata alam bukit bangkirai teman-teman oh ya teman-teman perlu juga kami sampaikan bahwa kondisi jalan menuju ke gapura perbatasan penajam pasir utara kurang lebih seperti yang di video ini teman-teman kalau kita lihat secara langsung bahwa di kanan dan kiri jalan ini ternyata masih kurang rumah penduduk teman-teman tetapi untuk lalu lalang kendaraan tetap ramai ya teman-teman terutama di siang hari oh ya teman-teman jalan ini juga bisa kita gunakan untuk tembus ke kilo 38 teman-teman atau daerah Samboja Kutai Kartanegara untuk tembus ke Samarinda ataupun Balikpapan kita juga bisa menggunakan jalur ini teman-teman teman-teman saat ini kita sampai di gapura perbatasan ya teman-teman penajam pasir utara dengan Kutai Kartanegara teman-teman nah di video sebelumnya kita juga pernah jalan-jalan kesini teman-teman hanya saja pada saat itu gapura ini masih belum selesai ya terutama seperti tulisan selamat datangnya kemudian juga bagian atas ini gapura ini ini juga pada saat itu belum selesai teman-teman nah kalau sekarang ini sudah selesai ya teman-teman teman-teman bisa lihat dengan teman-teman bisa lihat secara langsung ya tulisan selamat datang di penajam pasir utara dan gapura pada sisi sebelah kanan begitu pun dengan yang sebelah kiri sana juga sudah jadi teman-teman bagian belakang ya coba nanti kita jalan-jalan kesitu juga teman-teman sambil lihat ya nah selamat datang di penajam pasir utara kita nyebrang teman-teman lihat yang sebelah lagi nah kalau yang di video kita sebelumnya memang pada saat itu masih dalam proses pengerjaan ya teman-teman proses penyelesaian ya dan pada saat itu memang belum selesai nah ini juga yang sebelah sini sudah selesai juga teman-teman ya kemudian ada apa lagi kita lihat lagi teman-teman nah ada juga sudah tulisannya maju modern dan religious ya kelihatan ya kelihatan jelas ya dan yang sebelah sana juga sangat kelihatan jelas ya mantap ya teman-teman nah teman-teman tidak jauh dari gapura ini ya gapura selamat datang di penajam pasir utara ini kita juga bisa menemukan apa ini teman-teman sejenis sejenis panduk ya terkait wisata alam bukit bangkirai teman-teman nah wisata alam bukit bangkirai kutai kartanegara samboja ya nah untuk gapuranya dari bukit bangkirai ini sendiri wisata bukit bangkirai ini tidak jauh teman-teman ya tidak jauh dari gapura ini jadi nanti kita coba kesana sedikit kalau kita lihat dari sini kurang lebih sekitar 8 kg ya tapi untuk sampai gapura itu tidak jauh teman-teman nanti kita mampir juga disitu sekalian kita lihat-lihat ya ya teman-teman jangan lupa untuk ikuti terus perjalanan kita ya nah teman-teman saat ini kita berada di depan gapura menuju wisata alam bukit bangkirai ya nah kalau kita lihat di tulisan ini teman-teman wisata alam bukit bangkirai ini kurang lebih sekitar 7 kg teman-teman dari sini kalau dari gapura yang selama datang di penajam pesir utara tadi itu kurang lebih sekitar 8 kg ya nah kalau dari sini sekitar 7 kg teman-teman untuk gapuranya sendiri yang ini ya teman-teman nah teman-teman bisa lihat secara langsung dan sangat mudah juga dicari teman-teman karena berada tepat di pinggir jalan ya wisata alam bukit bangkirai ini salah satu wisata juga yang posisinya sangat dekat dengan Ika Indusantara teman-teman ya mungkin itu teman-teman mudah-mudahan bermanfaat dan sampai ketemu di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati